Hai Mbak Taufan Pak ini laporannya untuk asli yang di ruangan Pak Kepala ini berdasarkan pengecekan tadi itu masalahnya di freon Pak di freon hampir habis dan kompresor mati overhead jadi tadi saya nggak bisa lakukan pengecekan freon saya kondisikan kita kompres dulu dan saat ini sudah running kompresor udah hidup kembali jadi kenapa dia panas ya karena freonnya tadi tinggal sedikit Jika terjadilah overhead jadi kompresor dia mati setelah kita kompres baru kita lakukan pengecekan untuk freon dan saat ini udah kita isi ulang dan tadi ada saya menemukan ada oli di pemasangan jadi saat ini saya cuma bisa repair di pemasangan order aja karena intinya ya di sini ada olinya banyak dan semoga aja menghitung masalahnya mungkin itu aja oke terima kasih saat ini dokter masalahan tadi udah saya sampaikan ke juga ke Pak Kepala dan yaitu analisa bukan analisa sih Pak lebih jadi tentu ah realita yang ada karena freonnya dia hampir habis makanya lah kompresor yang mati nah seperti itu kenapa freonnya bisa habis ya karena tadi pemasangan tadi ada kebocoran tidak ada oli banyak tapi di sini ada oli banyak kalau untuk yang dari segi yang lain sehingga ada mungkin itu aja ya Pak selamat menikmati